Selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini Hari ini kita balik lagi di segmen Gerimis, Gerimistis episode keempat Dan seperti biasa, di segmen Gerimis ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang ada di dunia ini Dan hari ini kita akan membahas tentang gunung yang ada di Indonesia Pasti kalau kalian sering naik gunung, pasti tahu tentang gunung ini dan cerita-cerita mistisnya Gunung apa itu? Seperti tamel, bener banget, Gunung Lawu Misteri Gunung Lawu yang angker merupakan salah satu kisah menyeramkan yang ada di Indonesia Bahkan menjadi hal mistis yang mengiringi para pendaki yang akan mendaki Gunung Lawu itu Namun hingga kini belum juga ditemukan dari mana muaranya kenapa gunung ini bisa angker gitu ya Dan juga penuh dengan hal-hal yang mistis Dan kenapa sih banyak mitos yang menyebarkan tentang keangkeran Gunung Lawu ini? Kayaknya gak usah berlama-lama langsung aja yuk kita ke ceritanya Gunung Lawu ini merupakan gunung yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur Tepatnya berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan juga Kabupaten Magetan Jawa Timur Status Gunung Lawu ini merupakan gunung api aktif yang istirahat Gunung Lawu ini cukup lama beristirahat alias sudah tidak aktif lagi untuk sementara Kenapa begitu? Karena biasanya gunung api pada umumnya itu pasti mempunyai siklus gitu ya Kayak berapa tahun sekali dia pasti mengeluarkan lahar Tapi kalau Gunung Lawu ini tuh enggak Diperkirakan Gunung Lawu ini terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885 Ini cukup lama banget, pake banget apalagi sekarang di tahun 2020 Dan Lawu menempati posisi ke-76 sebagai gunung tertinggi di dunia Dengan tinggi 3.265 mdpl gunung ini mempunyai tiga puncak Yaitu Puncak Hargo Dalem, kemudian Puncak Hargo Dumiling, dan yang paling tertinggi adalah Puncak Hargo Dumilah Dan sejarah Gunung Lawu ini kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya V Ini berawal dari berakhirnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Masehi Yaitu Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir di kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya V ini memiliki anak bernama Raden Patah Dan singkat cerita ketika beranjak dewasa, Raden Patah ini memutuskan untuk memeluk agama Islam Yang notabene sang ayah Prabu Brawijaya V ini memeluk agama Buddha Dan lama-kelamaan Raden Patah ini akhirnya meninggalkan kerajaan Majapahit Dan dia memutuskan untuk membuat kerajaan sendiri yang berlokasi di Gelagawangi Atau kalau sekarang orang itu lebih mengenalnya sebagai alun-alun demak Yaitu kerajaan demak Dan bersamaan itu kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh ayahnya ini semakin meredup Dan kenyataan ini membuat Prabu Brawijaya V ini menjadi gelisah tentu saja Dan dia memutuskan untuk bersemedi Dan ketika dia bersemedi ini, dia mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit ini akan semakin merosot Dan cahaya yang datang akan beralih ke kerajaan demak milik putranya Dan pada saat itu Prabu Brawijaya langsung meninggalkan kerajaan Majapahit dan menuju puncak gunung lawu untuk menyendiri Mungkin ini yang disebut midtime ala-ala kerajaan pada waktu itu kali ya Dia menyendirinya itu di gunung Nah pada saat Prabu Brawijaya ini lagi jalani menuju ke puncak gunung Dia ini bertemu dengan dua orang yang merupakan kepala dusun di wilayah kerajaan Majapahit Dua orang tersebut bernama Dipa Menggala dan juga Wangsa Menggala Karena melihat Prabunya ini berjalan sendirian Kayak sendirian gitu di tengah gunung Tentu aja nih dua warganya itu gak tega Akhirnya mereka berdua ini menemani sang raja menuju puncak gunung lawu Jadi mereka ini akhirnya berjalan bertiga buat naik ke gunung lawu Nah pas sampai di puncak hargo dalam Sang Prabu ini tuh berkata kepada kedua orang tadi Sang Prabu ini berkata Wahai Abdiku yang setia Kenapa aja dikayak naskah drama TV gitu ya Oke jadi intinya Sang Prabu ini tuh bilang kalau dia itu harus meninggalkan dan juga mundur dari dunia yang semakin ramai ini Dan dalam titanya sang Prabu ini mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa gunung lawu Yang akan membawahi semua penghuni gaib di gunung tersebut dan diberi gelar Sunan Gunung Lawu Dan Wangsa Menggala diangkat sebagai patinya dengan gelar Kiai Jalak Setelah selesai bertitahnya sang Prabu ini tiba-tiba menghilang Wah Dan hingga kini jasad Prabu Brawijaya V ini tidak pernah ditemukan oleh siapapun Setelah Prabu Brawijaya V ini menghilang Yang tersisalah dua pengikut setianya tadi yang berada di Kerajaan Mancapahit Yaitu Sunan Gunung Lawu dan juga Kiai Jalak Dan konon katanya dengan ilmu yang dimiliki Sunan Gunung Lawu ini menjelma jadi makhluk gaib yang menunggu gunung lawu tersebut Dan Kiai Jalak ini menjelma menjadi seekor burung jalak yang berwarna gading Dan kisah burung jalak berwarna gading ini bahkan sampai sekarang itu masih juga ada Banyak orang yang percaya kalau burung jalak gading ini tuh sering muncul Dan memberikan petunjuk untuk menuju puncak Gunung Lawu bagi para pendaki yang memiliki tujuan baik Sebaliknya jika pendaki ini memiliki tujuan atau niatan buruk Dia bisa terkena naas Misteri Gunung Lawu yang angker ini kian diperkuat dengan adanya pasar setan Selajak kabar ini tuh udah gak asik lagi ya buat para pendaki yang sering mendaki Gunung Lawu Yaitu sebuah pasar yang tak kasat mata alias kita tuh gak bisa melihatnya gitu ya Yang berada di Jalur Candi Cetok Kalian yang pernah naik Gunung Lawu ya lewat Jalur Candi Cetok Apa kalian juga pernah mendengar desas-desus kasus mistis ini? Please komen di bawah Dan katanya Jalur Candi Cetok ini merupakan jalur tercepat alias jalur terpendek untuk menuju puncak Gunung Lawu Kalau aku salah please koreksi aku di bawah karena aku juga belum pernah naik ke Gunung Lawu ataupun gunung-gunung lainnya Cuma aku riset ini katanya merupakan jalur tercepat Dan sekaligus ini merupakan jalur yang berbahaya Kenapa bisa dibilang jalur yang paling berbahaya? Karena ini tuh jalurnya tuh terjal banget gitu Tanjakannya tuh terjal banget Dan juga jurang-jurang curam yang berada di sisi jalur raktrek Kabu tebal juga sering turun dan ini mengehambat pengelihatan Jadi kayak pengelihatan tuh cuma terbatas gitu Sehingga ini memiliki resiko untuk tersesat apalagi jatuh gitu ya Ya ampun cerem banget Dan bahkan ada yang mengatakan kalau jalur ini merupakan jalur perlintasan ala bagaib Dan juga kehadiran pasar setan Merintik Dan disebut-sebut kalau jalur yang dicetok ini tuh gak terlalu favorit Buat para pendaki yang masih baru gitu ya Mereka ini memilih jalur lainnya seperti Jalur cemoro kandang atau jalur cemoro sewu Mungkin kalau lewat dua jalur ini Mereka itu merasa lebih aman gitu ya Walaupun perjalanan mungkin akan lebih panjang Karena ini bukan merupakan jalur tercepat Dan ada beberapa pendaki yang pernah mengatakan Dan kalau ada yang lewat jalur candi cetok ini Mereka akan mendengar suara bising gitu ya Kayak suara di pasar gitu Tapi tuh gak ada orangnya Terdengar pula suara orang yang kayak menjajakan dagangannya gitu Kayak mau beli apa gitu Dan konon kalau kalian mendengar suara seperti itu Kalian harus meninggalkan salah satu barang yang kalian bawa Jadi ini lebih kayak ke transaksi barter gitu kali ya Cuman si pendaki ini mendengar suara Terus si makhluk gaib ini mendapatkan barang dari pendaki itu Tapi aku juga gak menemukan kasus Kalau ada yang gak mengikuti aturan ini gitu di gunung Kalau dia gak meninggalkan barang ini di gunung Apa yang akan terjadi aku belum pernah mendengarnya Atau kalian kalau pernah mendengar di sesuatu ini Please komen di bawah karena aku benar-benar penasaran banget Kemudian mitos selanjutnya Yaitu jangan pernah naik ke gunung lawu Menggunakan baju hijau Ini kayak kalau ke pantai selatan gitu ya kan Karena korang katanya nih ya Kalau kalian mendaki pakai pakaian warna hijau Kalian ini nanti akan diculik oleh ratu pantai selatan Ini banyak yang menganggap cukup gak masuk akal gitu ya Mengingat jarak gunung lawu dan juga jarak pantai selatan itu tuh Jauh banget kayak hubungan kalian gitu Oh Namun masyarakat setempat itu percaya Kalau ada yang pakai pakaian hijau itu sama aja Kayak menghina penghuni gunung lawu Jadi kayak kalian gak usah ngadi-ngadi Gak usah eksperimen Gak usah apa-apa Udah ikutin aja aturan yang ada Kalau naik ke gunung lawu yaudah Pakai baju hitam gitu aja kayak gini Gitu Atau pakai baju apapun ya selain warna hijau Karena kan kita juga gak pernah tahu Kayak mitos apa yang ada di tempat tersebut Lebih baik kita mematuhi apa yang ada Selain gak boleh pakai baju warna hijau Kalian juga gak boleh membawa rombongan ganjil Ya kalau kalian mau naik ke gulung Ya kalau kalian berdua yaudah berdua Jangan bertiga Nanti katanya kalau kalian orang yang ganjil gitu Nanti bakalan digenepin gitu ya Sama penduduk nasari gunung lawu Selain mitos yang banyak dipercaya orang-orang itu Masih banyak lagi beragam mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Bahwa gunung lawu ini memang terkenal angkernya Dan masih menyimpan banyak hal mistis di dalamnya Terlepas dari berbagai misteri yang ada di gunung lawu tersebut Misi lain gunung lawu ini juga sering dijadikan tujuan Untuk kepentingan spiritual Setiap malam satu suruh atau satu muharam Ini banyak orang-orang yang naik ke gunung lawu untuk ziarah Mungkin ini sebabnya kalau di atas puncak itu sering ada sesajen gitu ya Selain itu di gunung lawu ini juga terdapat warung tertinggi di Indonesia Pasti kalian udah tau ya warung apa itu Bener banget warung bojem Bahkan aku yang bukan anak gunung aja tau ini warung bojem Walaupun aku sendiri tuh masih terheran-heran gini loh Kenapa bojem itu bikin warung di atas gitu loh Kenapa gak di bawah aja Atau mungkin emang niatannya baik buat Membantu para pendaki yang kelaparan atau kehausan di atas gunung gitu ya Walaupun tentu aja Bojem ini angkut-angkut barang itu pake porter Tapi ini cukup unik gitu ya Ya pokoknya kalau kalian mau naik ke gunung lawu Ataupun gunung-gunung lainnya Kalian itu selalu waspada Jangan lupa berdoa dan juga jaga sikap Kalau ada peraturan yang gak ngebolehin A, B, C gitu Yaudah kalian ikutin Jangan malah ngadi-ngadi pengen manantan gitu Jangan berkata kasar Ataupun buang sampah sembarangan Walaupun sebenernya itu harus dilakuin Walaupun gak di atas gunung ya Di kehidupan sehari-hari pun kita harus melakukan kayak gini Pokoknya selalu berhati-hati aja di atas gunung Jangan ngadi-ngadi Pokoknya gitu Pesan aku satu ya Gak boleh aneh-aneh Oke Dan ini gremis kita kali ini Gremis kita kali ini Gimana menurut kalian? Apa gunung lawu emang seserem Yang aku bilang itu? Pokoknya nih kalau kalian ada yang pernah mendaki gunung lawu Coba dong ceritain pengalaman kalian naik ke gunung lawu Apa seserem yang aku ceritain di atas Atau biasa aja Atau kalian malah menikmati suasana di gunung yang asri Yang sejuk gitu Please komen di bawah ya Kalau kalian suka sama yang aku sampaikan di atas Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya Di sosial media kalian Biar semakin banyak orang tahu Tentang kisah mistis gunung lawu Jangan lupa subscribe channel ini Biar channel ini semakin berkembang Dan nyalain notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan Setiap kali aku upload video baru Thank you for watching And see you on next video Bye-bye Bye-bye